Mumi buaya berusia 2.500 tahun lalu ditemukan di Mesir Mumi buaya dari 2.500 tahun lalu ditemukan di makam kubat Al-Hawwa, Aswan, dekat sungai Nil, Mesir Sekilas, mumi-mumi ini tampak seperti buaya yang sedang berenang di lumpur Mumi-mumi tersebut tidak sengaja ditemukan oleh peneliti Di bawah satu makam, terdapat mumi 5 buaya dan 5 kepala buaya di kubat Al-Hawwa tersebut Mereka memperkirakan mumi buaya tersebut merupakan persembahan bagi dewa Sobek Sobek adalah dewa Mesir yang disebut berkaitan dengan buaya Nil dan Afrika Barat Kadang digambarkan berbadan orang dan berkepala buaya Sobek diperkirakan menguasai kekuatan viraun, pertahanan militer, keamanan, dan kesuburan Dalam budaya Mesir, buaya tidak hanya berkaitan dengan dewa, tetapi juga menjadi bahan makanan Lemak buaya juga digunakan sebagai obat nyeri badan hingga kebotakan Dengan demikian, seperti apa temuannya? Resin diperkirakan tidak digunakan dalam mumifikasi hewan ini Bersama buaya ini, ditemukan daun palem yang diperkirakan menjadi pembalut mumi bersama kain linen Lengkap dengan tali penikatnya Linen dan daun palem digunakan setelah buaya-buaya dikeringkan Namun, belum diketahui pasti cara pengeringan alami yang digunakan Dengan tidak adanya jejak resin Bangkai buaya tersebut diperkirakan kering alami dengan dikubur di tanah berpasir yang panas Dari proses pengeringan dan mumifikasi tersebut Buaya tersebut berada di kondisi rentan rusak dan putus saat dibawa dari lokasi pengeringan ke tempat penguburan di Kubat Alhawah Saat ditemukan di penggalian, mumi buaya ini juga sudah tidak dilapisi kain linen Hanya potongan-potongan selebar 5 cm, diperkirakan karena dimakan serangga Berdasarkan cara penyiapan, mumi buaya ini diperkirakan berasal dari era peradaban Yunani kuno di Mesir Pada periode Helenistik yang berdiri pada tahun 350-30 sebelum Masehi Fitur fisik mumi buaya tersebut mengindikasikan bahwa hewan yang digunakan dalam mumifikasi ini adalah Crocodilus miloticus dan Crocodilus sucus yang panjangnya sekitar 1,83,5 meter